. Mengejutkan, ruang rahasia Verdi Sambo akhirnya terbongkar. Sosok arsitek muncul dan dicari Tante Brigadir J namun. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe juga aktifkan notifikasinya. Supaya sahabat pertama kali mengetahui informasi ini. Tonton hingga akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman, jika sudah mari lanjut ke videonya. Dikutip dari artikel, media tulung agung, diketahui hingga kini, misteri kasus Brigadir J masih bergulir dan mulai terungkap sedikit demi sedikit. Pihak kepolisian telah menetapkan 5 tersangka di antaranya, Barada E, Bripka RR, Verdi Sambo, Om Kuat dan Putri Candrawati. Verdi Sambo yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka juga disebut sebagai dalang di balik kasus pembunuhan berencana Brigadir J sosok Verdi Sambo sangat menjadi sorotan publik dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Sementara, Listio Sigit Prabowo menyampaikan bahwa di awal kejadian Verdi Sambo tidak mengakui adanya keterlibatan dirinya dalam kasus pembunuhan Brigadir J diketahui hal tersebut dalam unggahan salah satu pengguna TikTok dengan nama akun etrosdianasimbolon66 pada Kamis, tanggal 8 September tahun 2022. Kamu jujur? Kamu terlibat atau tidak? Tanya Listio kepada Verdi Sambo dikutip ari akun TikTok etrosdianasimbolon66 pada Jumat, tanggal 9 September tahun 2022. Sementara itu juga, Ahmad Taufan Damanik juga menilai Verdi Sambo bukanlah orang sembarangan di institusi Verdi Sambo, telah puluhan tahun jadi reserse bukan tidak tahu dia cara sebagai bos mafia dia tahu caranya keluar ucap Taufan. Dari hal itu, tiba-tiba muncul arsitek yang bongkar isu ruang rahasia Verdi Sambo, yang sebagaimana mantan art di rumah Verdi Sambo beberkan ada ruangan tersembunyi di kediaman Verdi Sambo, hingga membuat tante dari Brigadir J mencari orang tersebut. Dan akhirnya, tante dari Brigadir J yang mencari arsitek rumah Verdi Sambo untuk tunjukkan ruang rahasia tersebut, yang diduga merasa mengganjal di hati tante Brigadir J kemunculan arsitek rumah Verdi Sambo di dalam video yang berdurasi 8 menit 28 detik tersebut hanya mengulik pembahasan mengenai asisten rumah tangga Verdi Sambo yang membuat berita mengenai ruangan rahasia di rumah Verdi Sambo. Kapolri terus menjelaskan kebenarannya, bahwa isu ruangan rahasia Verdi Sambo hanyalah hoaks, bahkan di dalam video tersebut tak ada kandungan unsur yang menjelaskan pencarian arsitek rumah Verdi Sambo oleh tante Brigadir J jadi bisa dipastikan dengan pemberitaan dari kanal Youtube tersebut hanyalah hoaks belaka. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.